Kita tahu bahwa pendidikan kita ini ya ketinggalan ya, dari negara-negara lain semuanya ketinggalan, dan juga pembentukan karakter ini yang jauh kita ditinggal, oleh negara-negara lain kita jauh ditinggal. Kita ingin, kita sampai menteri, tolonglah jangan tukar menteri, tukar kurikulum, tukar menteri, jadikanlah kurikulum-kurikulum negara, akhirnya kita bangun. Undang semua pakar-pakar, cari semua pakar-pakar, kita bentuk siapapun presidennya, siapapun menterinya, kurikulumnya tetap utuh. Ini mungkin negara itu bisa maju, kita itu kan tukar, tukar, tukar. Kita tahu ke depannya luar biasa, kesiapan kita harus betul-betul luar biasa. Saya khawatir hanya sekitar Jakarta dan kota-kota besar saja yang siswanya atau masih siswanya siap. Kalau di luar daerah, kita tidak siap menghadapi zaman yang luar biasa kemajuan. Sampai kita sudah kan 5.0 kan sudah di depan mata. Di situ nanti pegawai pos, teler bank, sudah tidak diperlukan lagi. Jadi apa yang diperlukan itu yang kita siapkan. Jadi di daerah-daerah banyak yang tidak mengerti. Jadi sebagian kecil saja bangsa kita ini akan menikmati ataupun bisa mengatasi problem-problem apa yang diperlukan ke depan. Jadi orang sekian persen besar itu di daerah banyak yang tidak nyambung nanti. Sehingga terjadilah barangkali pengangguran tanpa kita sadari karena tidak punya kemampuan. Oleh karena itulah, ini nanti oleh tim kami akan diramukan sehingga usulan pendapatan Bapak ini menjadi perdoman bagi beliau, bagi Menteri. Kalau teman-teman di Kementerian mereka paham. Tapi Menterinya harus kita beri pemahaman agar mau mendengarkan orang yang sudah punya pengalaman. Terima kasih telah menonton!